Terima kasih. 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 Tisu. Terima kasih. 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 Ibu. Terima kasih. Terima kasih. dagangan atos pamit atos pamit izin izin atos 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 minta redo atos minta ridok atos atos Masya Allah Alhamdulillah kudunya punya kudu pisan kumaha tuh sok nyarios kumaha tips na tips na kumaha ya pokoknya intinya-intinya gini kalau saya percaya bahwa bahwa semua manusia ini diciptakan ya kalau menurut aku udah punya cerita masing-masing gitu loh intinya apa yang aku jalankan dengan istriku sampai detik ini ya ini mungkin cerita kita artinya belum tentu belum tentu ya kalau 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 nanti kita share gitu ini cocok semua dengan ibu-ibu di sini ya contohnya ini di depan saya Hai kitab teh lagi ngomongin konflik dia lagi makan pop nih santai gitu loh nah ini ini membuktikan bahwa memang memang kita sudah punya kisah sendiri-sendiri dan tetap tapi aku percaya ya bahwa ridok cuma satu yaitu ridok Allah itu yang 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 aku percaya gitu ya di dalam dalam keluarga ku selamanya akan selalu belajar lewat kisah kita yang kita sudah bangun itu aja kepaling Hai kurang lebih begitu Harbiya ya salah satunya kalau mungkin ya kalau di dalam di dalam kisah hidupku mungkin karena aku seniman jadinya ada beberapa menjadi kisah hidup gitu ya dan aku seneng juga kadang-kadang aku suka lagu-laguku ternyata sekarang ini sudah menjadi kisah hidup banyak orang ternyata gitu dan dan yaitu satu kenapa nyanyi eh ibu-ibu-ibu-ibu kedapnya Alkitate Kadia Sanes Badena hibur badai sharing masalah rumah tangga menitep percaya pisah nih wih si ibu maa nanti ada terakhir ya satu buah lagu ya ya setuju bu setuju ya baik nih teteh 19 tahun sudah di karun nih berapa putra bapak putri Alhamdulillah kita dititipkan amanah tiga dua perempuan satu laki-laki yang pertama udah kuliah Alhamdulillah yang kedua udah kelas satu SMP eh ya eh kelas 2 SMP yang ketiga kelas 1 SD jadi jenjangnya bener-bener jauh beda ngadepin anak pertama yang udah kuliah beda juga ngadepin anak yang ABG beda juga ngadepin anak yang kelas 1 SD nah itu gimana caranya ngebedain ya bu atau panjang ya iyo iyo dengan antosan lagi dengan antosan enggak cara bedain ya dari tingginya kan beda sambil Indomie habis ceritanya saya MK boleh mungkin ada sharing jadi mungkin para jamaah disini juga enggak enggak semuanya ada yang seperti ibu ya udah pada senior Masya Allah pasti udah punya pengalaman yang banyak membesarkan anak-anak gitu kan pasti tantangannya banyak kalau buat yang seumur-umur saya yang juga punya anak kuliah SMP sama SD yang pasti paling penting adalah zaman sekarang kita tidak bisa memposisikan diri sebagai orang tua yang diktator kita tidak bisa perintahin anak untuk sholat kalau enggak diancem gitu ya kalau enggak nanti bunda pukul kalau enggak nanti bunda ambil handphonenya dan lain sebagainya jadi anak-anak sekarang ini ada kelebihan dan kekurangannya yang penting kita tahu kita hidup di beda zaman dengan mereka kita harus menyelami zamannya mereka dimana anak-anak yang pertama itu Syabila tuh Gen Z ya Beb eh Syabila kok Gen Z eh dia tuh Gen Gen Aon sih Gen Z ya Gen Z Luisa Alpha ya Alpha Bambang berarti apa ya 2000 ya pokoknya semuanya beda zamannya jadi kita biasanya berdua banyak memposisikan diri sebagai sahabat apalagi papahnya jadi kalau misalnya aku sering melihat pemandangan anak-anak tuh bisa ketawa ngakak gitu ya sama bapaknya tapi sama ibunya mah kayak segen karena ibunya batak tau merenya batak teh kumahannya oh oh gitu kan pasti galak-galak pisah gitu disiplin tapi ngelihat anak-anak bisa akrab bisa kayak teman bisa kayak sahabat bisa lebih fleksibel itu tuh harus di apa ya harus disyukuri karena anak-anak butuh curhatan anak-anak butuh tempat anak-anak butuh orang yang membuat mereka diterima baik ketika mereka berprestasi ketika mereka berbuat salah sekalipun itu yang menurut aku penting tantangannya karena aku insya Allah sama Bebi sepakat untuk membuat pola asuh yang sama jangan sampai anak-anak lari keluar rumah untuk mencari tempat yang nyaman untuk dia curhat untuk dia berkeluh kesah untuk dia menumpahkan semua emosi rasanya jadi yaudah tempat sampahnya Bapak Bebi harus dong jadi TPA ya jadi tempat pembuangan emosi anak dan istri ya pak ya udah ini sampai perutnya penuh nih ini isinya adalah sampah-sampah emosi sampah istri pokoknya curhat semua ya iya jadi tugasnya suami menampung ya pak sebenarnya sih tugas-tugas orang tua ya kalau menurut aku tugas orang tua itu bukan tugas intinya yang penting kita sadar aku kemarin ketemu fakta unik jadi mamaku itu mamaku itu hipertensi jadi pada saat itu pernah tensinya itu 220 per 120 itu sangat tinggi 220 ya iya 220 itu udah mentok atasnya bawahnya itu 120 tinggi banget nah jadi bener-bener itu dibawa ke rumah sakit pada saat itu alhamdulillah belum sempat mengalami stroke tapi sudah ada beberapa saraf yang kena ringan ya nah pada saat itu dokter menjelaskan ini singkat cerita ya yang aku aku melihat secara fakta bahwa ternyata otak ibu ini otak ibu ini semakin mengecil dan itu terjadi sama kita semua jadi ternyata kita makin berumur makin berumur makin tambah berumur ini otak kita tuh makin kecil makin mengkerut ya nah ini mungkin ini bisa jadi sharing yang yang bagus juga ya kadang-kadang kita menghadapi anak yang sudah beranjak dewasa dengan semua kemampuan dia dengan teknologi sekarang ya yang dia yang dia pasti lebih jauh kuasai daripada kita nah ini udah gak bisa pakai otot lagi gitu loh ini yang aku selalu tekankan juga ke istri sayang kita jangan terlalu emosi lagi deh kalau misalnya berdebar sama anak kita udah sadar aja bahwa faktanya memang kita ini semakin menurun gitu loh nah mereka lagi semakin berkembang gitu loh nah ini yang jangan sampai nanti jadi ribut nah kadang-kadang anak sama orang tua bisa berdebat orang tua merasa dia punya pengalaman sementara si anak merasa dia punya ilmu zaman sekarang ya gitu loh nah ini yang harus kadang-kadang kita bawa santai aja nah itu yang makanya aku lebih seneng ngambil jalan tengahnya ke mereka itu selain membahas hal-hal yang memang kita mampu bahas ya paling ya dengan yang ringan-ringan aja misalnya kita terima curhat mereka gitu ya terus kita bercanda kita ketawa-ketawa nah gitu ya ya artinya berdebat pun juga dalam porsi yang memang aku tidak memaksakan bahwa aku yang paling benar gitu loh orang tua yang paling benar kamu yang salah jujur aja aku besar dengan kondisi itu pada saat itu akhirnya akhirnya seperti istriku tadi bilang kita cari keluar akhirnya temen-temen yang enak gitu loh untuk kita ajak berdiskusi berdiskusi gitu ibu-ibu ngartos alhamdulillah oh katanya dari ketiga putra atau putri ada yang ikut jejak papi berapa kayak menulis lagu oh ada alhamdulillah ya memang Allah itu maha baik dan maha adil ya memberikan talenta gak jauh dari ayahnya gak jauh dari bundanya jadi yang pertama kedua ketiga tuh hampir semua yang Bebe suka musik ya tapi yang suka nyanyi semuanya tiga-tiganya tapi yang pertama yang udah mengarah ke papanya banget udah mulai menciptakan lagu sendiri udah mengeluarkan single juga gitu ya jadi udah kelihatan sih yang pertama ya dan kita sebagai orang tua kita mensupport aja apapun potensi yang mereka punya gitu luar biasa sepuk tangan dong luar biasa luar biasa banget kalau misalkan berbicara mengenai kan kalau anak dari public figure mas suka ada perbedaan ya dari anak yang bukan public figure nah bagaimana ketika kecil itu Teteh sama papi itu informasi ke anak kamu tuh bilang sama temen-temen bukan anak artis atau apa gitu biar mereka tuh kadang-kadang itu anak artis jadi akan ada perbedaan gak sih seperti itu gimana Teteh iya jadi pertanyaan maksudnya temen-temennya dia iya iya kemarin Syabila yang pertama itu begitu jadi jadi mungkin kalau aku ngeliatnya kayak kayak tanpa disadari ternyata itu beban juga loh di mereka gitu loh karena begitu Syabila kuliah gitu ya sudah ada tuh mulai tuh bisik-bisikkan itu kan anaknya si Baby Romeo tuh Samesha Sirega apalagi Syabila ini kebetulan aku baru produce single ya nah dia baru rilis jadi banyak lah yang kasakusuk gitu di belakang itu itu anaknya Baby Romeo tuh itu sama Samesha Sirega dia tuh nyanyi juga tuh jadi jadi dia ngerasa udah jadi apa namanya sorotan juga tapi untungnya aku selalu bilang sama Syabila itu kamu jangan jangan jadi jangan bikin jadi apa beban gitu loh ya justru apa namanya kamu buktikan bahwa kamu ini masih berkembang gitu loh kamu bukan artinya kamu anak papa bukan kamu itu papa gitu loh yang menjadi beban itu papa gitu karena papa sudah punya pekarya sudah berkarya dan sudah besar gitu loh bagaimana papa harus mempertahankan karya itu nah itu memang jadi tanggung jawab aku tapi kalau buat kamu kamu tunjukin kamu ya humble gitu ya kamu tunjukin bahwa kamu memang masih terus pengen berkarya gitu loh ke teman-teman kamu gitu jadi tunjukkan prestasi gitu ya iya itu prestasi jadi masih mengejar prestasi dia gitu loh ya kurang lebih sih itu ya artinya anak-anakku tuh kita berupaya untuk menanamkan nilai-nilai bahwa bunda sama papa ya memang kita udah ada di titik ini yang mana kamu sebagai anak-anak dari kita berdua yang apa ya yang harus disadarin mereka untuk mereka punya jati diri mereka jangan hidup di bawah bayang-bayang kita berdua jadi kalau misalnya memang anakku menolak untuk tampil menolak untuk melakukan sesuatu yang kita berdua orang tua harapin aku gak mau maksa bukan karena ayo dong kak kamu kan anaknya bunda sama papa ayo tunjukin orang-orang nanti bilang apa segala macam ternyata itu bahaya banget untuk mereka karena mereka jadi ke pressure untuk kenapa bunda yang sama papa yang jadi public figure kenapa kok aku yang harus tampil di depan orang aku yang harus begini-begitu itu kan papa sama bunda bukan aku gitu lah jadi aku berusaha untuk ngotak-ngotakin intinya poinnya aku cuma nanamin anak-anak untuk tolongnya jaga nama baik bunda sama papa karena bunda sama papa susah untuk ngebangun apa ya ibaratnya titik ini tuh dibangun dengan tidak mudah jadi mudah-mudahan kamu tetap bisa menjaga nama baik orang tua pertanyaan terakhir nih ya sebenarnya kak Ustadz akan memberikan statement mungkin kita tahu bahwa dulu teteh Mesya dengan pakaian yang terbuka apa sih inspirasi hijrah yang bisa diberikan oleh para bunda sehingga sekarang Tamesya tampil sangat cantik ya Bu Masya Allah luar biasa Bu dengan Musana yang syari itu inspirasi hijrah dari mana teteh inspirasi itu dari siapa sebenarnya aku tidak terinspirasi oleh seseorang tapi memang pure karena keinginan waktu itu pengen nutup tuh udah beberapa tahun yang lalu sebelum tahun 2019 aku nutup jadi udah ada keinginan-keinginan untuk nutup tapi maju mundur maju mundur karena faktor pekerjaan waktu itu sampai pada akhirnya aku ada di titik umur 40 tahun nah nanti Ahilman yang lebih kompeten untuk ngejelasin misteri di angka usia 40 dimana waktu itu aku sempat ngerasa kayak ada beban di hati aku yang kayaknya aduh kayaknya ini waktunya aku udah cukup lama mengulur-ngulur waktu sampai aku gak tau kapan umurku akan dikasih sama Allah gitu ya dan momen umur 40 itu ada salah satu hadis sih ya kalau gak salah ya hadis umur 40 bahwa ketika orang tidak akan berubah di usia 40 tahun maka akan seterusnya dia akan seperti itu jadi aku ngerasa kayak oke deh insyaallah bismillah aku berdoa waktu itu jatohnya bulan ramadhan aku berdoa setiap hari aku cuma minta tolong sama Allah untuk mantepin hati aku untuk kasih ketetapan iman aku berdoa di 10 hari terakhir akhirnya Allah kasih aku kekuatan untuk nutup masya Allah semoga istiqamah terus ya amin mohon amin ya ibu yang paling susah teh istiqamah bagus al-Hilman setelah mendengarkan pembicaraan dengan teteh dan juga bapak pembicaraan yang kira-kira memang harapan statement apa yang bisa disampaikan iya kita berikan applause untuk mas baby dengan teh masya masya Allah ya bu ya ada ilmunya apa enggak ada manfaatnya tidak baik izin ya Ahilman nambahin aja dikit tulis ya tiga i bekal hidup lebih baik ada berapa tiga apa i i yang pertama yang harus kita punya agar hidup lebih baik i nya adalah iman itu dua tiga iman siapa yang menciptakan kita siapa yang paling tahu tentang kita maka ibu belajar yakin sama Allah betul tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita kecuali semua sudah diatur dalam genggaman Allah betul apa betul maka sekarang pertanyaannya kalau semua yang Allah kasih baik atau tidak kalau semua yang Allah atur baik atau tidak belajar iman maka kata Quran di surat Ali Imran ayat 139 Allah menyampaikan apa kata Allah jangan kalian putus asa jangan kalian sedih kenapa kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya jika kalian orang yang beriman betul orang beriman tegar hidupnya orang beriman kuat menjalani hari-harinya maka punten orang beriman itu bukan tidak punya masalah orang beriman itu punya masalah tapi dia dikasih tenang ketika menghadapi masalah status hari jumat lanjut yang tadi orang beriman itu bukan tidak punya masalah tapi orang beriman dikasih tenang ketika menghadapi masalah betul Nabi Ibrahim satu kali dibakar tubuhnya oleh Raja Namrud betul tapi api itu tidak mampu membakar tubuhnya Nabi Ibrahim pertanyaan yang hebat Nabi Ibrahim atau imannya Nabi Ibrahim Nabi Musa satu kali Nabi Nabi Musa dikejar oleh pasukan Piraun betul kemudian diperintahkan oleh Allah mengetukan tongkatnya maka dengan tongkat itu bisa membelah lautan yang hebat Nabi Musanya atau imannya Nabi Musa Nabi Yusuf alaihissalam satu kali dihancurkan hidupnya oleh saudara-saudaranya betul kemudian diangkat kembali selamat kemudian masuk penjara kemudian jadi menteri keuangan dengan segala ceritanya pertanyaan yang hebat Nabi Yusufnya atau imannya Nabi Yusuf ternyata ibu sayang teteh sayang yang membuat kita kuat itu bukan kitanya tapi imannya kepada Allah tadi Tehmeisha mas baby cerita Tehmeisha mulai belajar 2019 menggunakan hijab itu karena yakin ke Allah betul mas baby suaminya mendukung itu karena yakin ke Allah betul maka i yang pertama i-nya apa i-nya apa i yang kedua kalau hidup mau lebih baik i-nya adalah ilmu itu dua tiga ilmu barang siapa yang mau dunia harus pakai ilmu barang siapa yang mau akhirat harus pakai ilmu dan barang siapa yang ingin keduanya harus pakai ilmu maka kata Quran di surat Al-Mujadillah ayat 11 Allah menyampaikan Allah akan mengangkat siapa yang Allah angkat orang beriman diantara kamu sekalian dan orang berilmu diantara kamu sekalian darojat beberapa derajat betul apa betul maka ibu sayang tetes sayang jangan pernah berhenti belajar karena hanya dengan ilmu yang bisa merubah semua keadaan dan yang terakhir ini puncaknya i-nya adalah istiqomah 1,2,3 istiqomah buahnya ilmu itu amal dan buahnya amal itu istiqomah ternyata Allah itu lebih mencintai perkara yang kecil tapi dilakukan istiqomah daripada perkara besar dilakukan sekali-sekali dan biasanya punten ya yang merusak istiqomah kita apa penilaian manusia betul maka ini rumus rumus ya jangan terlalu mendengarkan penilaian manusia tugas kita itu bukan nyenengin manusia tapi nyenengin siapa Allah bukan nyenengin manusia tapi nyenengin siapa Allah ibu kita gak bisa nyenengin semua orang pasti akan ada aja orang yang gak suka betul kita udah berbuat baik aja masih ada yang gak suka apalagi sudah tidak berbuat baik betul makanya ada kisah ya ibu tau kan ya kisahnya luqmanul hakim sama anaknya pernah denger apa enggak satu kali luqman itu sama anaknya naik himar himar itu ukurannya lebih kecil daripada keledai itu himarnya dinaikin sama dua orang ada yang komen apa enggak apa komennya kasihan ya himar kecil ditunggangi sama dua orang kata luqman nak sekarang gantian kamu yang naik bapak yang turun ada yang komen enggak apa komennya anak durhaka sama bapak bapaknya turun anaknya malah nak kata luqman nak gantian sekarang bapak yang naik kamu yang turun ada yang komen enggak komennya bapak enggak punya hati bapaknya naik anaknya malah tuh kata luqman nak sekarang turun dua-duanya dituntun himarnya ada yang komen enggak apa komennya orang gila nugelo bukannya punya himar dinaikin malah dituntun betul ibu catat ya teteh catat ya it's a life itulah hidup apa apa artinya buanglah sampah pada tempatnya itu udah tiga i saja i yang pertama apa i yang kedua i yang ketiga dan nanti puncaknya adalah doa gimana caranya berdoa seperti apa doa agar mudah dikabulkan ahilman akan bahas setelah sesi ini di akhir acara nanti insyaallah jelas tepuk tangan untuk mas bebe dan mbak mesya sirega kayaknya sebelum kita foto lo belum denger suara nyanyinya mas bebe itu dia harus sebaik dua bait boleh biar ibu-ibu disini senang boleh mas bebe nyanyi bareng-bareng ya nyanyi bareng-bareng ya ada minus one kok disana gak ada musik ini ada minus one ada minus one youtube yang pertama menjadi cinta tinggal kenangan berakhir lewat bunga seluruh cintaku yang terindah yang terindah sebagai satu tanda menjadi satu kenangan yang tersimpan takkan pernah hilang takkan pernah hilang inspirasi ke saya bukan buat istri saya aja ternyata ternyata buat hidup saya juga untuk semua ibu-ibu yang ada disini ini pesen loh semua orang-orang yang beriman bunga terakhir itu ternyata riba terakhir bunga riba bu bunga riba jadi dipahaminnya sebagai oh saya terakhir ah ngutang ah nyicil terakhir ya oh iya 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 oh bunga terakhir inget mas baby oh iya kata mas baby teh kita gak boleh riba udah ini mah bunga terakhir bunga terakhir itu message-nya keren banget jadi memang lagu itu ada unsur maknanya ada artinya ternyata bunga terakhir adalah bunga bunga bang ya baik mungkin teh mesya ada statement ingin sampaikan iya buat ibu-ibu mudah-mudahan hari ini walaupun singkat obrolannya kita ketemunya sebentar tapi insyaallah ada setitik aja sekecil biji zarah mudah-mudahan yang bisa kita ambil dan bisa jadi amal jariah kita semua mudah-mudahan ibu semua saling mendoakan saya mendoakan semua yang hadir disini selalu dapet taufik dari Allah selalu diberikan istiqomah dan kita semua bisa berkumpul nanti di surganya Allah amin ya rabbal alamin mas baby mau tamain mas baby bunga terakhir baru lagi jatuh aku bilang sama ustad pokoknya ustad buat ustad apapun saya lakukan masya Allah lilahi ta'ala amin selama saya bisa dan alhamdulillah bisa pasti saya berangkat ini jujur aja aku kemarin baru nyanyi dari banjarbaru langsung flight pagi pulang dari bandung langsung istriku bilang jangan lupa ada ustad hilman kita berangkat masya Allah tepuk tangan buat ustad ini salah seorang ustad yang saya respect dan saya hormati masya Allah doain ya ustad mengeluarin lagu baru dengan mas baby wah ini juga ini sebenarnya masih kita foto barang dulu boleh berdiri kita foto disini dulu selamat menikmati